4.000 warga di Sumeneb sudah 3 bulan belum mendapatkan KTP elektronik karena ketersediaan belangko yang belum terpenuhi. Urusan warga jadi terhambat karena belum memiliki KTP elektronik. Permasalahan KTP elektronik belum juga tuntas. Warga di Sumeneb Jawa Timur sudah 3 bulan belum mendapatkan KTP elektronik karena ketersediaan belangko yang masih kosong. Ya semoga belangko KTP di sini cepat dikirim oleh pemerintah pusat agar warga di sini tidak hanya memiliki kartu KTP sementara. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumeneb telah melayangkan surat permohonan tambahan belangko KTP elektronik ke Kementerian Dalam Negeri sebanyak 12.000 lembar. Namun hingga selasa pagi belum juga terpenuhi. Agar warga tetap dapat memiliki kartu identitas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumeneb terpaksa membuat KTP sementara bagi warga. Sudah lebih dari 4.000 lembar KTP sementara yang telah dicetak. KTP sementara ini berlaku selama 6 bulan sambil menunggu datangnya belangko KTP elektronik tambahan dari Kementerian Dalam Negeri. Setelah saya informasi ke Dirjen Kependudukan, masih belum ada pengadaan. Justru dari itu Pak kita untuk memanokan masyarakat, ambil alih seperti ini Pak, tapi dengan urat undang-undang juga Pak yang kita dipakai. Ini berlaku sampai? Berlaku itu sampai 6 bulan, setelah kalau sudah, EKTP keluar belangkonya. Sudah berapa ribu Pak cetak yang sementara? Yang sudah dicetak sementara, mulai bulan Desember sampai sekarang Pak, itu 4.587. Tak hanya ketersediaan belangko pencetakan KTP elektronik yang kosong, rusaknya alat perekam EKTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumena juga menjadi gendala. Bidik Setia Budi melaporkan untuk NET.